Jadi video ini menjawab pertanyaan dari yang banyak ditanyakan oleh teman-teman kita Butuh berapa koin di TikTok agar bisa ditarik ke rupiah? Nah kalau misalkan kamu disini juga suka ambil koin teman-teman Buka harta karun atau biasanya sebutannya mulung koin Dan kamu bingung butuh berapa koin sih agar bisa jadi uang? Nah di video kali ini kita akan bahas Tapi sebelum kesana teman-teman kembali lagi bersama saya Shaw Andreas dari Upgrade.id Dan hari ini kita akan belajar gimana sih caranya Atau berapa sih koin yang harus kita tarik Berdasarkan studi kasus dan pengalaman yang saya praktikan juga Jadi tanpa basa basi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman Untuk menjawab pertanyaan teman-teman Jadi butuh berapa koin yang bisa ditarik Dan ini juga saya lakukan eksperimen ya teman-teman Karena saya kebetulan juga bikin konten di Medsos Dan saya juga melihat banyak orang yang Kalau misalkan kita datangin ke live yang kayak buka harta karun Buka korun ya kota harta karun atau korun bahasanya Itu juga cukup banyak ya Dan kalau teman-teman amati Jadi untuk koin teman-teman Koin yang ini Yang teman-teman dapatkan saat Teman-teman buka harta karun Kan dapat koin Nah dapatnya itu random ya Kadang-kadang bisa nggak dapat Contohnya seperti ini Nah ini misalkan Nah ini misalkan kayak gini kan Nah teman-teman 2 wall koin ini Kadang-kadang bisa nggak dapat teman-teman Sekalipun dapat ya Sepengalaman saya Saya paling pernah dapat itu Paling tinggi hanya 5 5 koin Itu nunggunya kadang-kadang juga lama banget teman-teman Jadi saya masuknya Biasanya kayak nunggu lama Terus ya hoki-hokian teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman tanya Gimana mas caranya dapat koin yang bisa banyak Itu jawaban saya adalah Ya perbanyak kuantitinya Jadi perbanyak buka harta karunnya Karena sepengalaman saya teman-teman Sekali buka itu Walaupun koinnya misalkan 1000 Paling maksimal yang saya pernah dapat adalah 5 Nah saya nggak tahu kalau teman-teman bisa dapat Kayak sekali buka 30 gitu Atau 50 Saya nggak pernah pengalaman sih Paling banter atau paling kencang 5 teman-teman Paling sedikit kadang-kadang bisa 1 atau 2 Jadi ya itu Kelu kesahnya Saya teman-teman buka harta karun Tapi kembali lagi ke sini teman-teman Jadi Saya juga melakukan eksperimen teman-teman Kalau misalkan teman-teman tanya Koin ini kan nggak bisa ditarik ke uang Jadi cara ngakalinya adalah Teman-teman harus nyalakan tombol gift Yang di video ini Dan dari tombol gift ini Teman-teman nanti pencet Teman-teman ada pilihan nih Teman-teman bisa mengirimkan gift ke diri sendiri lah Gampangnya Jadi kita ngirimkan gift ke kreator Yang udah menyalakan gift-nya seperti ini Dan dari gift itu nanti bisa di convert jadi uang Kayak gini Nah kalau teman-teman lihat disini pilihannya ada banyak ya Ada yang 5 koin Yang thumbs up Atau api itu 10 koin Atau bunga itu 15 koin Jadi macam-macam koinnya Oke Nah eksperimen yang saya lakukan Saya mengirimkan koin yang 5 ini teman-teman Ke diri saya sendiri Dan ternyata teman-teman 5 koin itu Itu hanya jadi 0,02 dolar Ya Jadi kalau misalkan dolar sekarang ya Dolar hari ini Kita akan coba ya Ini kita coba lihat Dolar Dolar itu IDR hari ini Nah sekarang kan Oh 15 ribu ya Jadi kalau 15 ribu Katakanlah 15 ribu 6.50 lah ya Gampang ya Kali 0,02 Oke kebalik 0,02 Oh iya benar ya 15.625 Kali 0,02 Jadi teman-teman hanya mendapatkan 300 rupiah Teman-teman Ya anggapnya 300 lah 300 rupiah ya Untuk 1 kali 1 video gift seperti ini Teman-teman Ya Jadi ya Nah itulah ya teman-teman ya Belum nanti dipotong Biaya lagi pas kita menarik Oke Nah Terus pertanyaannya adalah Kalau kita untuk melakukan penarikan Teman-teman Di tiktok Itu butuh sekitar paling rendah ya 4 dolar Jadi saldo teman-teman disini Ya Balancenya ini Itu harus 4 dolar Untuk bisa ditarik Oke Jadi kalau Kata-kata 15.050 Kali 4 dolar Itu teman-teman harus 62.000 Biar bisa ditarik Ya Tapi teman-teman lihat Ada service fee-nya juga ya 1% Sama 600 rupiah Oke Per transaksi Oke Nah Baik lagi ke sini Jadi Kalau misalkan teman-teman disini Ngirim 5 koin Oke Dapat 0,02 dolar Tapi Itu gak bisa ditarik Karena yang bisa ditarik Adalah 4 dolar Minimal Oke Jadi pertanyaannya adalah Saya butuh ngirim berapa koin nih Ke diri saya sendiri Ke gift sendiri Untuk dicairkan jadi rupiah Setelah saya hitung teman-teman Jadi kalau misalkan 5 koin Teman-teman mendapatkan 0,02 dolar Tapi minimum penarikannya adalah 4 dolar Artinya teman-teman butuh 1000 koin teman-teman Ya Jadi 4 Dibagi 0,02 Itu kan 200 Jadi teman-teman butuh 200 nih Apa 200 200 200 ini apa Teman-teman butuh 200 Terus kali 5 5 itu adalah ini kan Harganya ini ya 5 koin kan Setiap 5 koin kita kirimkan Dan ternyata teman-teman butuhnya adalah 1000 koin Jadi saat teman-teman udah ngumpulkan 1000 koin Dan teman-teman kirimkan ke diri sendiri Seperti ini Yang mana saat teman-teman kirimkan ke diri sendiri Kalau misalkan teman-teman kirimkan yang ini ya Teman-teman kirimkan selama 200 kali Nanti akhirnya jadi 4 dolar Nah 4 dolar itu baru bisa ditarik Jadi itu menjawab pertanyaan teman-teman Apakah Sekarang saya kembalikan ke teman-teman Apakah worth it teman-teman Saat teman-teman buka kota harta karun Yang nunggunya lumayan lama Dan saat kita buka itu belum tentu dapat Nah itu silahkan saya kembalikan lagi Ke teman-teman sendiri ya Yang teman-teman disini Juga apa Fokus nih konsisten Kayak misalkan ikutan buka koin seperti ini Buka harta karun seperti ini Ya Tapi itu teman-teman di video ini Semoga menjawab pertanyaan teman-teman Gimana Atau berapa sih koin yang saya butuhkan Agar saya bisa tarik ke rupiah Teman-teman Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini Kalau teman-teman masih ada bingung Silahkan tulis di kolom komen Karena kita pasti baca semua komentar teman-teman Pastikan juga teman-teman subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital alogi Dan digital automation Untuk tingkatkan offset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain